Assalamualaikum, jumpa lagi di Anjo Adventure Joy Ini adalah sebuah video untuk penggantian Fricks and Damper dari mesin cici Panasonic Pada video sebelumnya sudah saya share unboxing untuk sprepatnya Seperti ini Nah bisa kita lihat ya, seperti ini Ini adalah Fricks and Damper, produk dari Panasonic, ada dua Itu sudah saya unboxing Bagi kalian mau lihat video unboxing sudah ada, sudah saya upload lebih dulu Nah sekarang kita akan coba untuk ganti Damper Fricksnya atau istilahnya banyak ya, ada yang bilang shock breaker Ada yang bilang shock absorber atau ada yang bilang stabilizer atau apa ya Banyak ya, istilahnya banyak sekali Ini adalah untuk mesin cici Panasonic yang tipe NA127PE5 7 kg dengan speed 1200 RPM Ini masih yang model analog ya Jadi ini kenapa? Karena kasusnya itu terjadi getaran yang begitu hebat Jadi saat kita mencuci, ini getarannya benar-benar kenceng dan ngeri ya Jadi pemberatnya itu sampai menyentuh ke bodi, jadi ini sangat berbahaya dan jangan diteruskan Lebih baik kita cari apa penyebabnya Jadi kemarin sudah sempat kita bongkar sedikit Itu kita temukan damper frictionnya yang bermasalah Jadi kita untuk posisi nyuci cool aja udah problem ya Jadi nggak sampai berani untuk spin atau yang addictive spin juga nggak berani Jadi ini benar-benar harus segera di action ya, harus segera diganti Seperpatnya apa yang harus diganti Oke langsung aja nanti kita coba ganti untuk damper frictionnya yang ini Oh ya ini untuk sepertinya ya, kita beli online Seperti ini Video unboxingnya udah ada, ini sepertinya seperti ini Ini untuk misaran harga sekitar 300 ribuan Kurang lebih sekitar 300 ribuan Jadi satunya itu sekitar 150 Boleh dicek di online, ya mungkin harganya kurang lebih ya Kurang lebih, segitu Nanti alat apa aja yang kita gunakan Nanti coba kita pakai ini Ini adalah sebuah baut untuk melindungi tabungnya Biar tidak terjadi gerak-gerak atau ya agak gonjang ya Saat kita mau ganti shock breakernya itu Karena kunci-kunci disiapkan aja sebelumnya Oke langsung aja kita coba buka sekarang Oke sebelum kita bongkar Kita pastikan mencabut stackernya dulu yang ini Kita lepas dulu Nah seperti ini ya, lebih aman kita lepas dulu Kita pastikan aman dari sumber listrikan Jadi kita saat melakukan perjalanan biar aman Ini untuk yang belakang, cover yang belakang ini Bautnya yang kita buka adalah ini Untuk cover belakang Ada banyak ya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Ada 9 baut yang kurang lebih, sudah 9 Nah kita lihat, tipe mesin cuci adalah ini Kelihatan ya Nah 1, 2, 7, V5 Di Panasonic 1, 2, 7, V5 Mesin cuci di V24 Dengan 220V Ini adalah met in India Jadi mesin cuci met in India Daya maksimum 2250W Untuk yang selanjutnya Baut yang kita buka adalah baut yang atas ini Nah ini ada baut yang ini Ini kita buka yang ini Sama yang sebelah sini juga Jadi ada 2, kanan dan kiri Satu-satu Oke langsung aja kita buka ya Ya itu tadi sudah kita buka Cover yang belakang Cover yang belakang ini sudah kita buka Nah seperti itu ya Penampakannya yang atas juga Sudah kita buka Tuh seperti ini Dan ini adalah Sebuah bandul atau pemberat Yang terbuat dari semain ini Ini yang menimbulkan bunyi yang Menyeramkan ya Sering nabrak atau bersenggulan Dengan cover yang atas Ini Bandul atasnya Dibandul bawahnya juga ada di sebelah sana Tidak terlalu kelihatan Ini ada springnya disini Ada spring Lalu Disitu juga ada Nah seperti itu ya Sebenarnya kanan dan kiri ada 2 Yang satunya disana Terus apa yang kita cek Apa yang kita ganti adalah Ini kita ceknya adalah Dempernya ini ya Tosok breakernya Nah coba saya pakai center aja Karena ini terlalu gelap Itu ada disana Barangnya ya Nah itu disana Oh itu ya Kelihatan ya Disana Sama Itu yang satu ya Yang satu di sebelah sana Yang satunya lagi ada di sebelah sini Jadi ada 2 Ada 2 Ada 2 Demper frictionnya Tuh Oke nanti ya Akan saya perlihatkan lebih jelas lagi Sebentar Saya pause dulu Nah kalau kita lihat lagi itu ya Ya ada disana Tuh Nah kita lihat di bawahnya Itu banyak kotoran-kotoran dari Sok breakernya itu Tuh dari Ini kelihatan ya Banyak kotoran di bawahnya itu Itu adalah Sealnya yang sudah Rusak ya Jadi ada kotoran-kotoran seperti itu Yang kita Lihat sebelah sini juga Tuh seperti itu ya Ada kotorannya juga Ini Friction Damper SMD nya disini Nah ini yang Kedua Yang satunya tadi Yang di sebelah sana Ini yang coba akan kita ganti Karena ini Kelihatan banget ya Ada Bekas kotoran-kotoran dari Sealnya itu Sepertinya Ini memang Sudah waktunya ganti Oh ya Ini untuk mesin cuci nya Itu Saya beli kira-kira 2017 ya 2017 sampai sekarang Mungkin kurang lebih Sekitar 4 tahun ya Sekitar 4 tahun Sekitar 4 tahun Dengan pemakaian yang Benar-benar Rutin ya Minimal 2 hari sekali Sudah pasti kepake untuk ngeci Jadi Wajar ya ini untuk Friction Damper nya Harus segera ganti Atau shock breakernya Atau shock absorber nya Atau banyak istilahnya ya Semua mesin cuci yang Bukaan depan mungkin Sistem Shock absorber nya Atau peradam kejutnya itu Seperti ini semua Jadi Ini akan mewakili Beberapa merek mesin cuci Yang mungkin Mengalami problem yang sama Ya Oke Langsung lanjut Kita ganti itu aja Dengan ini Sperl yang udah kita siapkan Ini Nanti Bisa mungkin Saya dokumentasikan Tapi kalau misalnya tidak ya Selesaianya Nanti langsung Kita Tunjukkan hasilnya Untuk penggantiannya Oke Langsung kita lanjut Satu pin Sudah terlepas ya Satu pin sudah terlepas itu Ya pin nya Hanya terbuka dari plastik Pin nya terbuka dari plastik Seperti itu Nah itu satu Pin sudah terlepas Tinggal kita mau lepas yang atas itu ya Nah yang atas itu kita mau lepas juga Model nya juga kurang lebih sama Dia Terbuka dari plastik juga Kita udah berhasil melepas satu Nanti Posisi yang sebelah Juga sama Kita tarik pin nya seperti itu Ini cuma ditarik aja ya Pin nya itu cuma ditarik Ini kayak gini Pin nya seperti ini Nah pin nya itu hanya seperti ini Tuh Seperti ini dia bahannya dari Plastik Terus posisi nya ada dua Atas bawah Seperti itu Ya langsung kita lanjut Untuk pin yang berikutnya Ini udah terlepas satu ya Teman-teman ya Kita lihat Ini Seperti ini yang rusaknya Ya seperti itu ya Ini yang satu Belum terbuka Karena ini ada tiga ya Ini yang rusaknya Terlepas satu Kemudian ini yang barunya Masih ada dua Oke Kita pasang satu-satu aja ya Satu lepas Satu pasang gitu aja Biar posisi tabungnya tetap stabil Walaupun sebenarnya Sudah kita pasang Ini Stabilisernya Ya ini Masangnya gak terlalu panjang Cuman buat menjaga aja Yang disini juga sama Ini kita pasang Pemenci tabungnya Kalau yang bawah sih Gak saya pasang Karena posisinya agak sulit Untuk Mengambil ini Tadi Mengganggu ya Posisinya agak mengganggu Oke ini masih di Kita coba pasang yang satu dulu Oke Untuk yang Femperfixen yang bawah Kita masang pinnya itu agak kesulitan Kalau dari belakang Kita coba Dorong dari depan Dengan cara membuka Membuka ini Jalur train Jalur trainnya kita buka dulu Nanti di dalamnya ada baut Lalu kita Bisa mendorong Sepinya atau pin plastiknya tadi Dari arah depan Karena ada lubangnya dari sini ya Nanti di bagian sini ada lubangnya Ya kita coba ya Ini pakai Openg biasa Openg min Kita congkel Seperti ini Nah sudah terbuka Kita buka seperti ini ya Nah ini biarkan Biarkan seperti ini ya Nah ini kita gunakan untuk Wadah air Wadah air untuk ngetrain Airnya disini Ini pertama kita keluarkan dulu Ini kita keluarkan Nah ini dibuka ya Ini dibuka Dibuka Ditrain Ini airnya juga disini dibuka Nah ini dibuka Kita buka Seperti ini Nah kalau masih ada airnya Hati-hati ya Ini Tadi sudah sempat saya train Airnya Ini Nah filternya dilepas Seperti ini Nanti dibersihkan sekalian Terus ini dibuka Ada airnya juga disini Nah lalu Baut yang ini Kita buka Yang ini Nah sudah lepas ya Kita buka Nah jangan lupanya disiapkan ini ya Disiapkan Lap-lap yang menyerap Air jadi lebih Enak Biar lantainya tidak terlalu Becek Kalau kita bongkar-bongkar Di dalam rumah Ini Sudah kita buka ya Buat ini Sudah dibuka Lalu kita geser ke Ini dia enggak dulu Kita geser ke kiri ya Nah seperti itu Kita geser ke kiri Dia udah langsung lepas Ini Nah gitu Nah sati-hati Ini ada selangnya Nah kita lihat Disini ada lubang ini ya Ini ada lubang ini Akses untuk Membantu Mendorong sepi Atau pinnya Dari Alas ini Yang ini juga ada disini Lupa gitu Oke Oke kita Saya coba ya Saya coba lanjut lagi Ini alat bantunya Saya gunakan hanya Sebuah Konci T Ini konci T Nomor 10 Yang saya gunakan Nomor 10 ya Bisa dilihat Ini Hanya konci T Biasa Sokte ya Sokte seperti ini Nah ini Nomor 10 ya Sebentar saya tunjukkan Kalau kelihatan Sulit ya Baga kelihatannya Pokoknya ini nomor 10 ya Nah kita Masukkan ke lubang sini Masukkan ke lubang sini Nah kita Posisikan Supaya tepat di sana Nah pas di sana ya Nah seperti itu Soalnya kelihatannya Nah pas Di pinnya ini Nah seperti itu Nanti kita doang dari sini Ini lebih Lebih ini ya Lebih mudah Kita langsung coba ya Oke ya teman-teman Sudah terpasang satu Yang sebelah Kalau dari belakang sebelah kanan Kalau dari depan Sebelah kiri Ini Pastikan pinnya sudah Masuk full Penuh seperti itu Jadi Kalau kita perhatiin Pengunci pinnya ini ya Nah pengunci pinnya ini Harus benar-benar Nongol ya Harus benar-benar kelihatan Dan ini Jangan sampai Cuman Berhenti di tengah Tapi harus benar-benar Keluar ya Harus benar-benar keluar Kelihatan Nah seperti itu Sorry ya Enggak kelihatan ya Nah seperti itu ya Saya agak zoom nih Soalnya posisinya sulit Nah seperti itu ya Nah itu pinnya harus Kelihatan keluar Jangan sampai hanya setengah saja Ini yang di atas juga Seperti itu ya Ini Kalau dari sini Gak bisa kita lihat Dari belakang cuman Paling kita harus Merabah dengan jari Jadi Harus benar-benar Pengunci pinnya juga harus keluar Oke Seperti itu Lanjut kita yang Sebelah kanan Belum lanjut yang Tadi bongkar kanan ya Keperlihatkan nih Sebelum dipasang yang Baru satu lagi Saya perlihatkan yang Bekasnya sama yang Baru perbedaannya apa Ini yang udah rusak Seperti ini ya Tuh Keluar kotoran Seperti ini Ini sealnya udah Pada rontok Kalau posisi Asnya sih Apa kondisi asnya Masih bagus ya Kondisi asnya masih Bagus gak oblek Ada karetnya juga Terus pada basingnya Atau basingnya Itu dari plastik Masih bagus Cuman ininya nih Ya seperti itu ya Tuh bisa dilihat Nah udah pada seperti itu Nah perbedaannya sama yang baru Ya tentunya yang baru Masih bagus ya Kalau kita lihat Nah kita buka yang baru masih Nah ini disini nih Tuh masih Kondisi Sealnya ini Masih fokus banget Sama ya Ini posisi Untuk asnya Atau sepinya Atau pinnya Jadi pasti tadi Juga sama seperti itu Ada karet Ini karet Sini basingnya itu plastik Oke gitu Perbedaannya yang baru Yang bekas Jadi rusaknya dimana Ya disini nih Jadi itunya Intinya disitu aja Nah ini kan baru Masih kelihatan banget Ini yang bekas Sudah gak Udah pada bocor ya Oke lanjut Oke ya teman-teman ini Dua pin sudah terbuka juga Yang sebelah kanan Kalau dari depannya Kalau dari belakang Sebelah kiri Ini sama pinnya karet Apa plastik Plastik juga Seperti ini Tuh Nah ini harus Buka pinnya Ini harus hati-hati ya Karena bahannya dari plastik Jadi jangan sampai patah Atau jangan sampai Tergores-gores ya Ini Dari plastik Seperti ini Nah ini penguncinya juga Yang menyulitkan saat membuka Ini penguncinya ini Jadi kalau kita buka Itu penguncinya harus Ditekan dulu Ini harus ditekan dulu Baru bisa kita tarik Keluarnya Ini juga sama Nah nanti kebalikannya Pas masang Pas masang ini harus Nongol lagi Penguncinya ini Stoppernya ini harus Stoppernya ini harus Nongol lagi Saat kita pasang Pas kita bukanya Harus kita tekan Jadi Coba saya deketkan Nah ini ya Yang ditekan Seperti ini Ya dia kayak Itu ya Spring Terus ini ada belahan Seperti ini Oke udah 2 pin kita ambil Yang sebelah sana tadi Udah kita Pasang Udah bagus Itu Tinggal yang sini Nah ini udah terlepas ya Lalu bisa kita lihat Ini juga banyak Banyak kotoran-kotoran Disini Bisa kita bersihin dulu Nah kita Ambil ya Kita ambil Ini udah terlepas Yang atas juga udah lepas Nah udah kita tinggal Ambil aja seperti ini Nah Bisa dilihat ya Teman-teman ya Ini kerusakannya Sama dengan yang Tadi yang pertama Nah ini ya Tuku Ini udah seperti ini Untuk Ini yang masih bagus Pusingnya Tidak ada masalah ya Disininya Hanya ini aja nih Itu udah pada Bocor seperti ini Terus saksinya Oke lanjut Masih kita pasang aja Yang baru Nah ini yang barunya Nah ini yang barunya Masih Mulus ya Masih bagus Kita langsung pasang Jangan sampai kebalik Posisinya Kita ikutin yang Tadi yang pertama aja Oke lanjut Ya teman-teman Udah selesai ini Penggantinya Yang kerasan apa Yang kiri sudah selesai Tadi yang kanan ini juga Sudah baru Udah ganti Baru juga Nah kita usahakan Posisi pengunci pinnya Ini Ada di atas ya Jadi waktu itu Nanti kalau kita buka Akan lebih mudah Itu Ini yang atas juga Udah Gak kelihatan ya Kehalang sama Oh itu kelihatan disana Sorry 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 Itu kehalang sama pipa ini ya Tapi terlihatan sedikit Nah Ini Juga sudah Oke Sekarang tinggal kita tutup Ini yang atas Cover atas Juga kita tutup lagi Yang Belakang sama yang cover depan ya Cover depan ini juga Jangan sampai lupa ini Tadi buat Dorong masukin Pin ini juga Lubang sini Biasa ya alatnya Cuma menggunakan Konji T-Shock saja Yang ukuran nomor 10 Nanti kalau teman-teman Mau nyoba Mungkin Ini hanya untuk Contoh aja ya Dari Anasonic NA127V5 Untuk brand yang lain Saya belum pernah coba Ya Alat yang kita gunakan Hanya seperti ini Seadanya ya Karena Karena Kita bukan Bengkel service Kita hanya di rumah aja Kita coba-coba sendiri Alat-alat yang kita gunakan Mungkin Yang nanti kalian gunakan juga Se Perlunya saja ya Sebutuhnya apa Sambil kita Berpikir Menggunakan alat apa nih Atau mau bukannya gitu Oke Langsung kita bereskan Kita tutup dulu Nanti kita coba Mungkin untuk video Nyobanya Kita buatkan ya Karena Akan menunggu waktu lama Untuk mencuci paling Sekitar 2 harian Penganalisasinya Kita tutup aja Oke Langsung kita Oke teman-teman Jangan lupa ya Ini untuk penguncian tabungnya Dibuka dulu Pengunci tabungnya Ini untuk pengunci tabungnya Kita menggunakan kunci 10 Kunci 10 ya Ini jangan lupa Dilepas dulu nanti Jangan sampai lupa Takutnya lupanya Kita Agak keras ya Karena di dalamnya Ulirnya ulir lemur Skrup ya Kayak skrup gitu Terus dia Ini posisinya tuh Kena ke Tabungnya ini Dan ini bahannya Bahannya nih plastiknya Ini bahannya plastik Ini Agak keras memang Tak keras seperti ini Tapi Emang seperti itu Harus kita lepas Oke teman-teman ya Ini yang cover belakang Udah kita tutup Udah kita tutup Seperti ini Ya tinggal yang Atas ini Cover atas Sama jangan lupa Ini yang bawah Yang bawah juga Harus ditutup ya Jangan lupa ini covernya Sama filternya Dipersihkan dulu sekalian Filternya dipersihkan Ini cover atas Nanti tinggal nutup Ini video Untuk nutup covernya Tidak bisa saya Buatkan Karena harus memegang kamera Sama bawah covernya Ini agak berat ya Cover atasnya Ini terbuat dari Multiplex Yang lumayan tebal Jadi Untuk ngangkat Lumayan berat Yang penting Pas kita pasangnya Itu hanya Kita taruh aja Kita taruh disini Lalu Disini Sampai jangan sampai ujung Hanya kita tempangin Segini Nanti Baru kita geser ke depan Karena disini ada pengait Ya ini ada pengait disini Di ujungnya juga ada pengait disitu Kalau pas tadi buka Juga sama Kita lepas Pautnya disini Kita lepas Pautnya disini Baru kita geser ke belakang sedikit Lalu kita Baru kita angkat Menutupnya Kebalikannya Oke Kaling untuk DIY Ganti shock absorber Atau shock breaker Atau stabilizer Atau Kalau bahasa panasonicnya Ya Friction damper assembly Cukup sekian Paling dari saya Nanti silahkan Boleh dicoba sendiri Di rumah Kalau Punya Seperti ini Lain merek mungkin Posisi dampernya Ya gitu-gitu aja Paling Posisi Di bawah tabungnya Kurang lebih seperti itu Bisa mungkin agak berbeda Sedikit Dengan Yang lain Tapi ini adalah Hanya sampel saja Contoh saja Panasonic NA127 VE5 Yang 7 kilo 1200 Bukaan depan Satu tabung Bukaan depan Dan Ini masih full analog ya Full analog Seperti itu Oke Terima kasih Sekian video dari saya Untuk Mengganti sendiri Atau memperbaiki sendiri Getaran hebat dari mesin cuci Panasonic Nanti boleh Tanya-jawab di kolom komentar Terima kasih telah menonton Semoga bermanfaat Sekian dari saya Dan terima kasih Wassalamualaikum Terima kasih telah menonton